Pemirsa mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Muhammadiyah Purwokerto menciptakan alat cuci tangan magnetik agar memudahkan masyarakat Desa Doplang Kecamatan Adipala Cilacap untuk meminimalisir resiko tertularnya virus COVID-19. Mahasiswa dan mahasiswi KKN Universitas Muhammadiyah Purwokerto menciptakan alat cuci tangan magnetik. Alat ini digunakan supaya memudahkan masyarakat Desa Doplang Kecamatan Adipala Cilacap untuk meminimalisir resiko tertularnya virus corona. Cara mencuci tangan dengan alat ini pun sangat mudah karena kita tidak perlu menekan tombol kran hanya dengan mendekatkan tangan di bawah kran air sudah otomatis keluar. Hal ini juga memudahkan kita untuk tidak menyentuh kran sehingga dapat meminimalisir resiko penularan COVID-19. Dengan adanya alat cuci tangan magnetik ini diharapkan masyarakat akan lebih terbantu dalam upaya penjagaan penularan COVID-19 sebagai langkah pemanfaatan teknologi yang semakin murengan. Kadis Desa Doplang Budi Warsito juga mengapresiasi hasil ciptaan mahasiswa KKN UMP. Ia menambahkan program-program KKN seperti pembuatan hensinitaser dan alat cuci tangan magnetik ini sangat membantu warganya di tengah pandemi COVID-19. Cara pengoperasian kran otomatis ini adalah cukup mendapatkan tangan kita ke sensor maka air akan mengalir dengan sendirinya yang tanpa harus disentuh dan kita tidak harus membuka kran tersebut yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya penyebaran virus corona melalui cuci tangan. Selanjutnya, kegiatan tersebut seperti pembuatan hensinitaser dan pembuatan tempat cuci tangan sangatlah bermanfaat buat warga masyarakat Desa Doplang. Sekali lagi saya sampaikan ucapan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa KKN dari UMP Purwokerto. Semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, sukses, dan berjaya untuk UMP Purwokerto. Terima kasih. Ia juga berharap KKN UMP ke depan juga akan lebih kreatif, inovatif, dan aplikatif dalam kehidupan masyarakat di desa sehingga dampak dari kegiatan KKN dapat dirasakan masyarakat di pedesaan.